Halo, selamat datang di channel ini. Kali ini saya ingin berbagi tentang kesalahan yang perlu dihindari ketika mendaftar beasiswa LPDP. Kesalahan ini sangat umum dan banyak dilakukan awardee ataupun calon awardee LPDP saat ini. Ketika mendaftar LPDP, teman-teman harus menulis jurusan yang ingin diambil dengan nama jurusan yang sebenarnya. Artinya ketika misalnya ingin kuliah di Monash University, jurusan yang teman-teman tulis haruslah sama persis dengan yang tertera di Monash University, bukan sekedar mirip saja. Karena apa? Karena ketika jurusan ini ditulis di website LPDP, LPDP menganggap bahwa jurusan ini adalah jurusan yang sesungguhnya. Ketika nanti kita lulus LPDP dan mengurus segala macam administrasi termasuk letter of sponsorship atau surat sponsor maupun letter of guarantee atau surat garansi yang biasanya diminta oleh pihak kampus, LPDP akan mengeluarkan surat-surat ini hanya bila nama jurusan yang kita tulis di website LPDP sama dengan yang tertera di surat kelulusan ataupun NOE yang kita dapatkan. Misal kita kuliah di ANU, di Australian National University, kita mengambil jurusan Development Studies. Tentu jurusan Development Studies ini adalah nama yang sangat umum. Setiap kampus mungkin agak berbeda nama-namanya. Nah, ketika misalnya kita hanya menuliskan Development Studies di website LPDP ketika berdaftar, dan itu terekam jelas di data diri kita, dan jurusan yang keluar atau yang tertulis di LOE adalah Development Studies in Asia misalnya, maka LPDP tidak mau mengeluarkan letter of sponsorship maupun letter of guarantee. LPDP menganggap bahwa jurusan ini berbeda dengan jurusan yang diajukan ketika mendaftar. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita tidak bisa melanjutkan kuliah dan kita tidak bisa mengajukan pindah karena berdasarkan aturan LPDP, awardee yang lulus diberikan tiga pilihan kampus tujuan di luar negeri. Jadi, kampus tujuan pertama, kedua, dan ketiga. Ketika kampus tujuan pertama tidak lulus, maka harus mencoba di kampus tujuan kedua, dan seterusnya di kampus tujuan ketiga. Bayangkan misalnya, kita sudah lulus di kampus tujuan pertama, dan ini adalah kampus prioritas, namun karena nama jurusan berbeda dengan yang ditulis ketika mendaftar, maka LPDP tidak mengeluarkan segala surat-menyurat yang dibutuhkan oleh kampus dan kita tidak bisa kuliah di kampus tersebut. Akhirnya, kita harus bernegosiasi lagi dengan LPDP untuk menjelaskan segala duduk persoalannya dan mudah-mudahan LPDP mau menerima. Konsekuensi terburuknya adalah kita diminta pindah ke kampus tujuan nomor dua atau kampus tujuan nomor tiga. Kalau sekedar S2, ini tidak begitu masalah, sebab biasanya S2 memiliki kuota yang lebih banyak kalau mau kuliah di kampus-kampus di luar negeri. Namun kalau S3, ini akan jadi masalah. Karena apa? Karena S3 biasanya harus menempuh banyak prosedur, termasuk melobi profesor, kemudian membuat proposal yang sesuai dengan minat profesor, setelah itu barulah kita mendaftar di kampus. Jadi untuk pindah kampus, bagi mahasiswa S3 tidaklah semudah mahasiswa S2. Kalau sudah deal dengan profesor di kampus A misalnya, dan semuanya sudah selesai secara administrasi, namun karena nama jurusan kita berbeda, dan LPDP tidak mau meneluarkan segala surat-menurat yang dibutuhkan oleh kampus, maka kita harus pindah ke kampus kedua. Pindah ke kampus kedua, kita harus mencari profesor baru, mungkin membuat proposal baru, dan memulai segalanya dari nol. Nah, bayangkan misalnya, kalau kampus tujuan kedua, jurusannya juga salah tulis, kemudian kampus jurusan ketiga seperti itu juga, maka jurusannya sangat rumit. Sudah ada beberapa awardi LPDP yang mundur dari LPDP, karena kampus jurusan pertama, kedua, ketiga tidak tembus. berbagai macam permasalahan, ada yang memang tidak lulus, ada yang memang nama jurusannya berbeda dengan yang ditulis, dan seterusnya, seterusnya. Maka saran saya bagi kepada teman-teman adalah, sebelum mendaftar LPDP, pastikan sudah tahu betul, jurusan apa yang ingin diambil, di kampus mana, dan nama jurusan ini, adalah nama yang sesungguhnya di kampus. Bukan sekedar mirip, bukan sekedar berkaitan dengan tema riset, atau proposal S3. Tentu, teman-teman tidak mau, menjadi awardi yang tidak bisa kuliah, gara-gara nama jurusannya berbeda. Itu saja untuk video kali ini, semangat untuk teman-teman yang mau apply LPDP, sebentar lagi LPDP akan buka, tetap mempersiapkan diri, tetap menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya, dan terus meningkatkan kualitas, baik itu kualitas akademik, maupun kualitas kepribadian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!